Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan belajar membuat mangkuk dulu ya yang sederhana dulu nah kita mau pakai yang bulat boleh atau silinder kita coba yang silinder saja ya pertama begini goy kita tambahin dulu garisnya garis sampingnya ini polisilinders untuk menambah garis samping yaitu tinggal nambahin bagian ini agar lebih bulat nanti ya mangkuknya kemudian kita klik ini klik yang bagian klik 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 aja dulu tekan tab tahan klik kanan ya tekan tab eh klik kiri tahan kliknya ya nanti drag drag maksudnya oke begini kalau udah begini kita scale karena mangkuk yang paling besar itu bagian atas berarti yang bagian atas kita perbesar terlebih dahulu set nah maksudnya segini kan anggap aja begini kurang gede dikit nah mulai oke setelah itu kita akan menambahkan garis bagian bawah garis bagian bawah itu ini guys kita balikkan ke objek mode dulu nah ini bagian bawah itu kita mesh tool insert edge loop ini klik aja ya klik kiri tahan nah ini untuk bagian bawah nih nambah lagi bentar aku mau agar ke bawah nah udah begini set udah ya kalau udah yang bagian bawah kita tambah bagian atas ya segini tengah-tengah-tengah karena mangkuk itu biasanya di tengah itu agak lebih besar sekarang berbesar sedikit guys mangkuknya guys ini kan masih aktif nih garis tengahnya nih berbesar sedikit terus kita tambahin apa ya udah-udah gini dulu aja kalau udah ini yang atas ini kita hapus nih guys yang bagian atas kita hapus garis ini ada hapus kita hapus delete terus kita klik kanan face pilih face klik kanan tahan pilih face oke kita extrude nih guys extrude cara extrude yaitu klik shift terus klik kiri klik kiri drag ya drag kiri nah kita seberapa mau lebarnya seberapa mau lebarnya segini oke abis itu pilih yang move tool ya extrude lagi ke bawah street ntar kita samain kita samain yang di bawah nanti guys sudah nih pokoknya sekali aja tadi klik shiftnya ya kita samainnya di bawah segini ya sama terus terkecil pakai yang skill skill terkecil nah oke kalau kira-kira udah seberapa nih kita lihat kalau mau lihat seberapa ditransparanin klik ini guys nah berarti segitu perbandingannya di dalam ya oke kurang kecil lagi street nah terus klik lagi extrude lagi klik shift klik kiri tahan ya klik kiri tahan bawa lagi segini berarti kita butuhnya segini nah lose klik skala yang kuning ini guys klik yang kuning biar dia mengecil jelah kira-kira udah ya dalamnya segini berarti oke balikin lagi ke sini nah begini guys modelnya guys untuk yang awal ini terlalu tinggi kalau mangkuknya terlalu tinggi berarti kita disini klik yang ini ya face ya objek mana klik face ini caranya nih klik face terus tahan shift 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 terus klik dua kali ini satu kan udah di klik terus klik dua kali disini tip nah jadi yang bagian sini doang yang kena nih makanya kita turunin pakai yang move tool kita tinggal turunin aja gak usah pakai shift atau apa kita turunin maunya seberapa segini oke kurang mengecil berarti klik skala misalnya begini nah maunya mangkuknya seberapa tergantung kalian ya oke kalau udah sip yang disini kita ini dulu guys udah ya udah karena di dalam mangkuk itu biasanya anggap aja ini udah berarti kita tinggal memperhalus bagaimana cara memperhalus berarti kita klik yang ini apa yang it's gini nah ini klik disini terus klik dua kali disini terus setelah itu kita cari disini yang namanya level komponen ya level komponen untuk menambah garis ya biar tidak terlalu tajam nah ini kan sudah nambah garisnya tadi tinggal kita mau seberapa ketumpulannya misalnya segini terus segmen ini tambahin nah di tengah-tengah segmen ini untuk menambah tengah-tengahnya jadi tidak terlalu tumpul begitu juga disini klik lagi disini tuh lihat disini bisa dilihat 3 biasanya jadi tidak terlalu tumpul guys untuk gini guys oke kalau udah bagian tengah biasanya mangkuk itu ada sebutkan cekungan berarti ini dipilih yang skala terus shift klik extrude klik shift nanti ada munculan extrude baru kita klik kiri ditahan untuk begini lang agak diturunin dikit karena enggak ke atas atau keturun ya mangkuk itu biasanya begini nah jadi mangkuk itu agak naik dikit setelah itu kalau pengen rata bagus kasih ginian nah ini untuk memper halus oke sudah halus kira-kira itu tinggal yang belum halus yang ini guys kita tambahin aja ini nah ini untuk memper halus ya shift 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 nah makin halus nah itu terus untuk yang bawah belum halus lagi maksud berapa halusnya oke kalau untuk yang bawah biasanya itu agak masuk ya kalau dimasukin gimana pakai skalar coba shoot begitu guys nah nah ini tinggal kita memper halus kita pakai ini aja untuk memper halus bagian bawah juga belum diper halus kita halusin sudah lumayan guys jadi ini untuk simple ya oke berikutnya setelah ini kita akan coba render ya di video berikutnya oke terima kasih setiap dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih